hai 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 sore Hai ini Mbak Petinus potong pisang yang berusaha ya Bapak Tinus yang tanam kok ya Bapak Tinus tanam nih ini Bapak Tinus pembatas dimana disana batas tanah dimana mereka setuju kok bubuk batas dimana bu tunjuk Bapak Tinus pembatas tanah dimana mana Bapak Tinus duluan ketuh harganya orang tua tuh iya Bapak tunjuk duluan batas tanahnya Bapak Tinus harus dimana ketung tanya harganya itu dimana tuh eh dimana disini kok ya ada patok kok ada mana ada patok mana bucari mana bucari sini sini ada patok Bapak Tinus anda pelia ini apa itu pohonnya lubakar bebakar pohon karena mau membangun ya batas tanah pertanahan ya mana Bapak Tinus mana Bapak Tinus mana Bapak Tinus nah dari betak kecil itu batas ada disini nih disini eh saya tidak terima kasih sucibo betak 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 ini subesar hanya mau tanya batas nah kalau sana salah di sekitar sini sekitar sini dong jadi sekarang Bapak Tinus bilang batas ada disini kan lu pilih amin lu pun sertifikat datang disini supaya kita lihat begitu begitu Bapak Tinus di sekitar sini ya Bapak Tinus di sekitar sini ya Bapak Tinus sekarang Bapak Tinus duluan keselur sertifikat ya Bapak ada di laci situ dari situ dari sini kemudian ada satu pilar di situ ya tolong ambil bapak Tinus sertifikat Bepo ada BMS sekarang betung sekarang lihat ini posisi logam jadi rumah yang mana ya rumah ini rumah tua yang disana tuh Bapak Tinus rumah sekarang rumah sekarang ini di sini posisi mana di sini nggak ada di sini miring toh nah ini miring juga ini miring begini ini bisa pakai Ari siapa bilang sudah bisa pakai ini tidak bisa ini karena yang dari ini sekarang begini Lupi ambil ini GE sini 150 GE 150 Ambil GE 150 yang turunan datang disini itu baru jelas kalau pakai ini sampai di mana sampai di Tuhan justru nipaksun jadi kok Bapak Tinus sejak kecil kau temukan pagar disitu disini begini makanya Bapak Tinus bikin rumah itu akan kesana ini kotor punya Masa tunjuknya itu tuh lu dengar dengan cerita mana GS berapa ini ini GE 150 yang bos yang punya itu ayam Bapak yang Bapak Joni ada gambar pakai pensil itu yang tarik itu di pertanahan kok atau cari di mana bos yang pengen itu barang Oke nah ini ini depunya ini yang sudah betul-betulnya ini tidak bisa karena dukung batas-batas itu tidak jelas lu mau taruh di mana dukung batas di mana batas ada di situ mana-mana itu patok di situ ini yang jelas ini supaya lu tahu patok dulu pertanahan itu ada di situ dengar supaya mengerti ini jangan bodoh-bodoh supaya bikin susah orang lain ini liatin ini batas hmm Tom Surya di depan sudah ini liatin N.Adu, Nikolas Adu, Nikolas ini, 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 ini soalnya betanya ini sang bukan itu justru betanya ini itu dalam bentuk betak itu sekarang yang Bapak Timus itu nah mana dipempatok ke setunjuk betak mana dipempatok di sini di sini itu mana di sini itu mana mana dipempatok pertanahan di sini patok pertanahannya mana di sini yang bos yang cabut itu siapa yang cabut di pembapak cabut apa di pembapak cabut di sini dulu ada tanam pokok kelapa di sini oke sekarang ini kotor lihat di sini kotor lihat di sini ini ada patok ya dulu di sini ada patok ya di sini ada patok makanya dari dulu waktu Bapak Timus bangun kan miring gitu nah kalau memang Bapak Timus dari dulu punya tanah di situ kenapa Bapak Timus tidak membangun lurus dari roi begitu kenapa kenapa karena memang sebelumnya dari kecil itu ada di sini batas itu makanya membangunnya begitu kan loh kalau dari dulu Bapak Timus merasa GS itu kuat beta tanya ulang kenapa Bapak Timus bangun miring begitu saya dibangun lurus rencana nah bagaimana mungkin rojan anda patok itu mana ada di sini ada di situ mana ada di sini ada di sini ada di sini di sini pohon jati hutang Bapak Timus oh lurus begitu ini lurus ini tuh nah kemarin Hani dong komplain Bapak Timus bangun tanah di situ Bapak Timus hanya menyaut kenapa karena itu tidak kuat itu batas ada di situ kok batas ada di situ Bapak Timus cari pertanaan punya batas cari pertanaan punya batas yang ada jangan tanya keluar ini apa nih kemudian yang berikut lu omongnya nama siapa lu panggil susi lora bapak kakak lora datang di sini ini lahan adung bukan turle lu denger tuh beda enggak iya dong Bepo opa adung justru itu panggil susi lora datang ngomong Bepo opa adung dari kecil kotong sudah dikasih tunjuk ini batas saya punya pusat tanam di sini saya tanya patok tanah patok tanah dari mana patok tanah patok tanah ini patok tanah soalnya dapat lihat karena memang dari kecil kami juga tidak lihat dari situ kami lihat itu yang di situ kita bermain sebuah ada di situ patok itu ada patok pertanahan ada patok tanah silahkan betah tunggu saya Bapak Timus dengan pertanahannya Bapak Timus betah tunggu saya tetap bangun di sini supaya lu tahu bukan hanya di sini saya akan bangun ke sana kemana? ke sana karena? itu Lodwig adung punya tanah kita lihat sertifikat ini Lodwig adung punya lahan Lodwig kredrik adung lalu? saya punya Bapak lalu saya hargai itu kok betah ini melihat dipobat silahkan betah tunggu silahkan betah tunggu pertandaan bersurah dari sana datang di sini itu 42 meter kok mana sasanya ada patok di Bapak Timus ini yang bilang Bapak Timus kalau sempur sertifikat berarti ada di sini patok itu sudah mengungkinkan untuk menentukan ini sudah penelua ini kan Bapak anak tidak usah bertengkarbatan tinggal panggung ini tinggal panggung ini tinggal panggung ini tembar miring begini dari dari sini merusak kerukunan keluar sampai sampai dengar sampai sampai dengar Bapak Timus ketahunya menanyakan patok Bapak Timus itu benar itu Bapak Timus bikin rumah terima kasih